Halo Sobat Digital, kali ini gue akan membocorkan 3 cara agar lo segera cuan cepat di marketplace dengan secret access. Langsung aja kita bahas caranya. Yang pertama, mungkin banyak dari lo bertanya, kenapa sih gue harus jualin di marketplace? Ya gue tau, mungkin lo yang nonton video ini udah tau jawabannya. Tapi buat lo yang belum pernah jualin di marketplace atau gak belum maksimalin jualin di marketplace, cuma sekedar buka toko doang, lo mesti tau kalau transaksi e-commerce di tahun 2023 aja di Indonesia, itu udah gede banget ya. Itu di angkanya 453 triliun. Dan selalu bertambah setiap tahunnya. Artinya adalah pengguna marketplace atau gak pengguna e-commerce itu semakin besar di Indonesia. Dan bakal semakin besar lagi. Yang kedua, kita bisa lihat ya, kalau ketika lo bikin toko di marketplace, lo tuh bisa banget dibantu dan disupport oleh mereka. Baik dari fitur pemasaran yang mereka punya dan fitur-fitur promosi yang lo bisa maksimalkan. Dan tentunya, lo sebagai customer yang belanja di marketplace ataupun e-commerce, pasti juga merasa lebih nyaman dan lebih aman dalam melakukan transaksi. Jadi itulah kenapa lo mesti jualan di marketplace. Nah buat lo semua yang ingin tau potensi keuntungan jualan di marketplace, gue juga sebenernya gak mau pamer, tapi gue tau lo butuh bukti. Di sini gue kasih lo berapa bukti dari belasan toko gue tentunya. Yang toko gue yang pertama, yang kedua itu punya omset jual 92 juta sebulan, yang kedua 1,3 miliar sebulan. Dan di TikTok Shop itu lo bisa lihat ya, masih fresh banget, 18 April itu tembus omset 968 juta dalam 1 bulan. Tentunya ini 3 dari belasan toko gue yang ada di marketplace. Artinya lo bisa lihat ya, potensi lo ketika bikin toko di marketplace tuh sangat-sangat besar. Dan bahkan gue banyak banget member-member gue di Akademi Masal Online, yang ibaratnya Meka punya secret access ini, yang gue bakal bahas salah satunya adalah Meka udah menjadi seorang Shopee Starseller. Dan di sini lah gue bakal bahas 3 masa secret marketplace. Pertama, benefit Shopee Starseller. Gue bakal bahas khusus untuk Shopee, karena Shopee ini bener-bener luar biasa banget, dan terbukti banget bisa ngasih ratusan juta walaupun posisi lo sebagai seorang reseller ataupun seorang agen. Formula kedua adalah review positif, dan formula ketiga adalah marketplace ads. Kita akan bedah formulanya satu persatu. Kenapa Shopee Starseller? Karena menurut gue Shopee Starseller ini punya ikon yang ibaratnya tuh dipercaya sama masyarakat yang ada di Shopee. Meka kalo liat Shopee, mereka mau berteran saksi, mereka tuh pasti lebih fokus kepada tokoh-tokoh Shopee yang bukan bicara Shopee Mall aja, tapi mereka yang udah jadi Starseller. Dan inilah lo bisa liat ya, tampilan Shopee Starseller salah satu produk gue seperti ini, yaitu adalah Grace Socialty. Next. Dimana keuntungan lo jadi Shopee Starseller udah pasti meningkatkan reputasi lo, dan meningkatkan kepercayaan orang-orang untuk segera membeli produk lo, dibandingkan produk kompetitor. Selanjutnya, Dan ketika lo jadi Shopee Starseller, lo tuh bakal mudah ditemukan di kata kunci pencarian. Jadi mereka yang nge-search lo di Shopee, mereka bakal menemukan tokoh-tokoh Shopee Starseller terlebih dahulu dibandingkan Shopee yang lain, yang non-Starseller tentunya. Apalagi lo iklanin, wah ini bakal lebih trust lagi kepercayaan mereka untuk segera dan bertransaksi sama produk-produk lo. Dan ketika lo jadi Shopee Starseller, tentu lo bisa nge-upload produk dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dan lebih besar lagi. Dan Shopee juga suka memberikan namanya voucher-voucher, ataupun memberikan namanya bonus saldo iklan ketika lo jadi Shopee Starseller. Dan ketika lo jadi Shopee Starseller, Shopee pun memberikan promo-promo yang menarik buat para sellernya. Dia bisa memberikan voucher diskon, kasih bonus saldo iklan, dan segala macem. Selanjutnya, Nah gimana sih caranya jadi Shopee Starseller? Gue bakal bahas secara pertama dulu, kedua nanti gue bakal bahas namanya Secret Access, yang udah ditemukan di VIP Akademi Masoranen gue. Yang dimana lo bisa jadi Starseller secepat mungkin. Intinya untuk step yang pertama, kalo jadi Shopee Starseller, lo udah pasti mesti ngejaga reputasi produk yang baik. Yang kedua lo terlalu menikahkan namanya transaksi. Dan lo ketiga, lo bisa memanfaatkan semua fitur-fitur Shopee, agar Shopee tuh ngeliat lo aktif. Aktif berinteraksi di live, dan lo punya etalasi produk yang banyak, agar mereka tuh bisa menentukan, lo cocok gak sih? Lo layak gak sih? Jadi seorang Shopee Starseller. Next. Jadi kalo kita bicara Shopee Starseller, udah pasti review produk lo mesti bagus. Ya, mesti terpercaya, mesti dipercaya juga sama Shopee, buat menilai lo, kalo lo memang layak jadi Shopee Starseller. Sebenernya banyak cara buat ningkatin review positif. Salah satunya adalah ketika mereka transaksi produk lo, customer-customer lo itu, lo bisa hubungi mereka. Untuk mereka memberikan bintang 5. Mungkin lo bisa kasih benefit, ya, mungkin bisa kasih bonus tambahan, yang memang lo udah siapin, khusus buat mereka yang kasih rating terbaik. Yang ibaratnya tuh mereka-mereka itu yang beli di Shopee, seperti gue juga sama ya. Gue tuh jarang banget memberikan rating. Kecuali produknya bener-bener bagus. Yang kedua, seller-nya kasih bonus tambahan. Ya, jadi kalo lo dikasih bonus tambahan sama si seller, udah pasti lo mungkin bakal lebih mau untuk memberikan review, apalagi review yang terbaik, dan bintang 5. Dan inilah cara yang bisa lo pake, buat meningkatkan reputasi dan review lo, menjadi positif, dan lo dipercaya untuk jadi Shopee Starseller. Jadi untuk ningkatin ulasan positif, gampang ya. Tinggal minta mereka secara personal hubungin, lo kasih mereka hadiah, dan ketiga tentu berikan yang terbaik. Ya, karena customer itu yang udah beli, udah pasti mereka cenderung bisa repeat order, ketika mereka menemukan seller yang cocok, atau enggak seller yang baik, dan memberikan kualitas dan service, produk maupun jasa yang terbaik juga. Nah, selanjutnya gue gak akan bicara Shopee aja. Karena kalo kita bicara maklum, pas itu sebenernya banyak ya. Ada Tokopedia, ada TikTok, ada Shopee. Nah, kalo di Shopee ini, mereka udah bekerja sama, sama namanya Meta. Jadi lo bisa ngiklan namanya Collaborative at Shopee, yang dimana biasa dikenal dengan sebagian namanya Sipas. Atau enggak Tokopedia pun juga sama, Tokopedia udah bekerja sama dengan Meta. Jadi lo bisa ngiklanin juga di dashboardnya Meta. Lo bisa ngiklanin produk-produk lo yang ada di Tokopedia, dan lo bisa ngiklanin produk-produk lo yang ada di Shopee. Dan lo bisa langsung liat hasilnya. Nanti gue akan kasih liat di scene selanjutnya, lo bisa baca langsung hasilnya seperti apa. Begitu juga di TikTok. Ya, TikTok juga lo mengenal namanya PSA dan VSA, yang udah gue jelaskan di materi tentang TikTok, yang bisa lo nonton di video selanjutnya. Dan di sini, gue spill salah satu dashboard Facebook Collaborative at sebuah, atau enggak, gue ngiklan Shopee di platform Facebook, atau enggak di platform Meta. Nah, di Meta sih ini, gue ngiklan modal Rp573 juta, gue dapetin omset Rp1,7 miliar. Nah, inilah enaknya ketika lo ngiklan ya, menggunakan Sipas. Lo bisa tahu langsung penjualan lo berapa, budget iklan lo berapa, dan lo bisa langsung untung. Ini baru Facebook Collaborative Ads. Dan ini baru di satu dashboard aja, belum dashboard yang lain. Lo kalau nonton video gue yang Meta, lo tahu gue punya 96 ad account. Belum di TikTok dan segala macem. Intinya lo bisa dapet penghasilan besar, gara-gara lo ngiklanin di Meta. Lo ngiklanin Sipas di Meta, terus lo juga ngiklanin Shopee Shirts Ads, Shopee Live Ads, lo ngiklanin semuanya, dan siap-siap lo punya namanya double profit, triple profit dari berbagai platform. Intinya kalau lo mau sukses di marketplace secara cepat, itu mudah. Lo cukup naikin rating dan reputasi lo sebanyak mungkin. Dan yang kedua, gunakan namanya secret access. Secret access dimana lo bisa naikin rating dan reputasi sebanyak mungkin yang udah gue bocorin di grup VIP Akademi Master Online. Dan mereka-mereka inilah yang udah berhasil dapetin penghasilan, puluhan juta sampai ratusan juta dari marketplace. Dan mereka semua itu semua sama seperti lo. Punya latar belakang yang berbeda, profisi yang berbeda, jualannya beda-beda, tapi mereka semua terbukti, bisa ngasilin puluhan juta, ratus juta, bahkan gue punya tim yang ibaratnya mereka ada reseller di Akademi Master Online kita, yang setiap bulannya itu minimal dapat profit 3 digit. Setiap bulannya. Secara rutin, secara konsisten. Gara-gara apa, mereka jadi Shopee Starseller, dan mereka ikutin semua panduan-panduan yang gue bagikan di Akademi. Intinya pesan spesial buat lo semua yang baru mulai jualan online, baru mulai memaksimalkan marketplace, jangan takut gak punya uang. Tapi takutlah kalau lo gak punya keberanian buat ngasilin uang. Karena ketika lo udah punya keberanian, lo pasti udah tau cara-caranya, tinggal lo exchange aja, konsisten aja, dan gue percaya deh, apa yang lo percaya, dan langkah yang lo lakukan selanjutnya, akan menentukan keberhasilan lo. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, langsung aja share, dan mention Instagram gue di chatfutraofficial, apa aja sih yang lo dapetin pada materi di hari ini. Semoga bermanfaat buat lo semua, see you in the next video, gue Richa Putra, salam sukses pengusaha digital.